Ya oke guys assalamualaikum balik lagi dengan Jaki hari ini 10 Oktober ya guys gue mau bahas aman mineral karena ada beberapa pertanyaan di Youtube dan di Instagram gue minus di aman mineral 8% ya bagaimana nih apakah di cut loss atau enggak karena porsi portonya itu sekitar 50% Nah kebetulan temen gue juga nih temen gue baru masuk ke pasar modal bulan Juli lah 2024 dia megang temen gue megang nah ini lo temen dekat gue nih lo yang nonton video ini mohon dipikirkan dia megang aman itu sekitar 50 jutaan lah ya enggak terlalu banyak tapi enggak bisa dibilang sedikit juga ya bagi seorang investor gitu ya dan ini portofolionya sekitar Porsinya sekitar 40% hampir 50% dan posis-posisinya sekarang udah minus gitu ya dia baru masuk di bulan Juli tahun 2024 nah dan minus ya ini minus minus 8% berarti kalau misalkan harga aman sekarang ada di angka segini ya karena sekarang turun nih sebesar 2%an nih bagaimana selanjutnya ya jadi ini video gue buat ya Aman mineral kita perlu tahu dulu guys aman mineral itu market capnya ada di angka 600 triliun ya jadi lo kalau misalkan mau membeli aman mineral lo harus mengeluarkan uang 600 triliun dan lo akan mendapatkan aset sebesar 10 miliar US dollar 10 miliar US dollar itu seberapa sekitar 160 triliun jadi lo ngeluarin duit 600 triliun dapat aset yang berupa bangunan tambangnya mungkin dan sebagainya itu ada di angka 160 triliun artinya yang pertama valuasi aman itu masih sangat mahal guys dengan harga saham 8800 pernya 40 kali PBV nya di angka 7 kali meskipun kita tahu bahwa ada ada sahamnya yang dibeli oleh kan ada tuh salah satu pemegang sahamnya Alexander Ramli itu beli ya sedangkan ada beberapa pemegang saham yang lain kayak Arief Widjawan Sidarto kemudian kayak Lalna Venchandra kemudian seperti Irwin ini melepas David Alexander Gips ini melepas 4 orang ini setidaknya ada 4 orang ini yang melepas yang kepemilikannya tadinya ada di angka 0,14% menjadi 0,10% dan melepasnya ya di harga segini 9631 tapi ada orang lain gitu ya yang beli Alexander Ramli itu beli itu cuman yang mau gue sampaikan gini guys terlepas dari yang ini ya ya yang terjadi di aman memang kita gak bisa memungkiri valuasi aman itu mahal masih sangat mahal nah kemudian yang kedua gue juga kan gini Presiden Jokowi itu meresmikan dua smelter ya aman ini sekarang sampai tahun 2024 tanggal 31 Desember dia masih diizinkan untuk ekspor konsentrat bahan yang memang belum memiliki olahan dengan kemurnian tinggi masih konsentrat masih berupa konsentrat guys dia masih diizinkan sampai 31 Desember 2024 aman mineral ini nah Presiden Jokowi itu kemarin meresmikan smelter aman sama smelter free port ya meresmikan baru meresmikan untuk beroperasi penuh terutama yang aman ini paling tindak di tahun 2025 artinya kalau misalkan aman ini memang mau mendapatkan pemasukan ya salah satunya dengan melakukan penjualan ekspor makanya penjualan ekspornya aman itu masih tinggi ya dia dapat sekitar 1,5 miliar USD penjualannya nih dari total penjualan nah ini penjualan bersini hampir 100% dan malah memang 100% ya 100% itu 1,5 miliar USD nih ini penjualannya nih dia kan 1,5 miliar USD berarti sekitar 25 triliun penjualan tembaga sama penjualan masker karena memang kenapa masih diizinkan ekspor konsentrat sampai dengan 31 Desember 2024 nah cuman ya cuman ada cuman ya salah satu produk smelter dari aman mineral itu kathoda tembaga yang mencapai 222 KTPA dengan kemurnian sekitar 99,99% cuman ada informasi nih bahwa ini direktur Freeportnya sendiri ya yang ngomongnya ini takal 10 Oktober tadi pagi pembeli kathoda tembaga smelter manjar manjarnya yang digresik ya gresik nih kan tadi gue bilang smelter aman sama smelter Freeport itu kemarin bulan lalu diresmikan oleh Presiden Jokowi nah sekarang Freeportnya ngomong Tony Wenas masalah utama yang dihadapi oleh industri kathoda tembaga adalah di dalam negeri adalah kurangnya komitmen pembeli nah ini guys jadi sebenarnya kalau kita lihat aman ini kan bagus bagusnya kenapa dia local pride oh local pride dia dipegang sama grupnya Pandigoro sama grupnya Salim yang melalui SGP Sumber Gemilang Bersada sama Agus Projo Sasmito ini juga orang dekat dari grup Salim itu sendiri nah dipegang nih sama konglomerat-konglomerat besar kemudian dia juga senang dong pasti pemerintah yang memang punya impian melakukan hilirisasi melakukan hilirisasi dan ini aman semaksud salah satu perusahaan ya itu tadi gue bilang local pride karena apa? bahkan menteri kesayangan kita Pak Bahlil itu mengatakan aman adalah smelter pertama ya smelternya si aman ini yang diresmikan itu smelter pertama yang memang dikendalikan oleh pengusaha nasional tanpa ada intervensi pihak asing itu menteri kesayangan kita yang mengatakan cuman nah yang tadi gue bilang Freeport membeli katel dan tembaga salah satu produk ketika nanti smelternya sudah beroperasi penuh terutama smelter aman jangan sampai mengalami kondisi seperti ini karena ketua asosiasi pertambangan Indonesia rahmat makasau menyampaikan pandangannya terkait konsumsi katoda tembaga dalam negeri meskipun Indonesia mampu memproduksi katoda tembaga mencapai 1,2 juta ton hingga 1,3 juta ton namun serapan dalam negeri hanya sebesar 250 ribu ton ini kecil guys kenapa kecil? ya karena memang masih banyak impor masih banyak impor nah ini artikel tadi pagi ini bagus nih kalau gue lihat nih ya kayak misalkan menekankan bahwa Indonesia menghadapi masalah konsumsi katoda tembaga yang kecil beberapa barang yang mengandung katoda tembaga masih diimpor dalam keadaan utuh sebagai contoh ducting dari AC masih diimpor utuh padahal memiliki kadar tembaga yang tinggi nah jangan sampai nih industri hiririsasinya digaungkan tapi nanti ketika jadi gak disupport begitu pula dengan beberapa cabling lainnya seperti satu unit elektronik prosesor unit dari mobil banyak kabelnya tetapi masih harus diimpor jika produksi barang-barang tersebut dilakukan dalam negeri maka konsumsi katoda tembaga akan meningkat secara signifikan nah jadi lu gak tau nih arahnya guys ya jangan sampai apa yang terjadi di industri tekstil paham ya guys ya industri tekstil ini juga terjadi di terutama di segmen katoda tembaga ini sedangkan memang kita tau ya walaupun smelternya si aman gak cuma memproduksi katoda tembaga cuman kan gini kalau itu memang kejadian ya bisa mempengaruhi dong kinerja dari aman mineral itu sendiri artinya apa? poin pertamanya kita udah dapet dimana valuasinya mahal industri nya setelah nanti smelternya memang beroperasi penuh yang rencananya akan beroperasi tahun 2025 itu belum sesuatu hal yang pasti sedangkan untuk gini guys mencari mencari pembeli penyerapan dari produk-produk yang diproduksi itu gak gampang loh guys mencari pembeli apalagi pembeli yang komitmen yang ngeri karing dalam jangka waktu panjang itu gak gampang kita udah dapet contohnya waktu itu adaro mineral ya kan adaro mineral yang mana dia tadinya sudah mencapai kesepakatan dengan Hyundai tapi karena adaro mineral itu masih bisnisnya kotor bisa dikatakan ya grup adaro nya itu ya yang adaro adalah bisnisnya ditentang ditentang lah bukan kotor tapi ditentang oleh fans kepop sehingga ada petisi ya Hyundai juga mundur gak mau nah jangan sampai itu kejadian juga nih di industri AMMN setelah smelternya full produksi karena ya itu tadi seperti yang disampaikan oleh direkturnya Freeport bahwa ya itu tantangan besar tantangan besar karena tantangan besar buat industri katoda tembaga pembeli katoda tembaga smelter manjar cuma omon-omon gue gak tau nih omon-omon sekarang jadi sering ya banyak yang mengungkapkan dan ini direkturnya Freeport sendiri kalau Freeport nya bisa merasakan hal tersebut bukan tidak mungkin aman mineralnya juga merasakan hal tersebut guys itu yang mau gue sampaikan jadi lo mendingan poin pentingnya adalah bagaimana bang kalau gue udah minus ya kalau misalkan lo megang sekitar 50% dari portfolio itu gede guys 50% ini yang yang menanyakan itu gede kalau misalkan bisa lo cut loss sebagian cut loss sebagian aja kalau misalkan lo mau menunggu sampai sahamnya naik lagi gak ada yang bisa menjanjikan gue juga gak bisa menjanjikan karena kenapa investor dan pemegang saham aman mineral itu saat ini udah naik 5.000 per ini nih per 31 Agustus 2024 nambah 5.200an kayak gitu guys sekarang udah ada 18.000 pemegang saham sebelumnya ada di angka 11.000 10.000 sekarang udah di angka 18.000 jadi ya kalau misalkan orang misalkan orang ngelihat ya gak gak aneh kalau sahamnya turun karena kan ada tuh yang mengkaitkan antara dan memang sangat berkaitkan kalau pemegang sahamnya selakin banyak ya sahamnya jadi sulit naik itu guys jadi lo yang megang aman mineral terutama yang baru masuk di pasar modal yang punya aman mineral lebih baik mulai berpikir-pikir dan meresapi apa yang gue sampaikan ini gitu guys ya oke mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya ini bukan ajakan jual beli gue akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh